Dan peringatan ini kita ke informasi lainnya, ini peringatan di World Autism Awareness Day, sekelompok remaja asal Kudus, Jawa Tengah, ajak puluhan anak berkebutuhan khusus jalani kegiatan bersama-sama. Iya, ini kece banget ya, selain ada acara senam bersama, ini anak-anak juga diajarkan cara melukis dengan jari-jari mereka. Nah, di hari kesadaran autis dunia yang jatuh pada 2 April kemarin, mereka juga kembali peringatkan masyarakat untuk tidak gunakan istilah autis sebagai lelucat. Peringati World Autism Awareness Day yang jatuh pada 2 April kemarin, sejumlah pemuda yang tergabung dalam komunitas terapis anak kebutuhan khusus di Kudus, Jawa Tengah, adakan acara untuk berbagi keceriaan di Pendopo Taman Kerida Kudus. Untuk mencairkan suasana, sekitar 50 anak penyadat autis dan berkebutuhan khusus lainnya, diajak untuk senam dan berjoget bersama. Usai senam, mereka juga diajak dan diajarkan melukis pada media kaos. Melukis kali ini, sengaja tak gunakan kuas. Mereka dibebaskan melukis gunakan jari dan telapak tangan sebagai lambang penolak terhadap tindak perundungan bagi penyandang autis. Meski sederhana, rangkaian peringatan Hari Kesadaran Autis Terdunia di Kudus ini mendapat respon baik, anak-anak merasa senang, dan bisa bersosialisasi dan dapat teman baru. Selain melatih anak penyandang autis untuk bisa hidup mandiri dan berdebaur di tengah masyarakat, Hari Kesadaran Autis Terdunia juga jadi momentum untuk mengajak semua orang untuk lebih peduli terhadap sesama. Kita hari ini mengambil tema Autism is not a June. Bahwa hari ini sangat sering kita mendengar teman-teman mengatakan ada yang main kapis sendiri yang dikatakan kayak anak autis. Padahal itu tidak malah sebenarnya dari autis itu sendiri. Autis bukan untuk lelucon. Komunitas terapis anak berkebutuhan khusus kembali tegaskan jika kata autis bukanlah sebuah lelucon. Lewat tema Full Color is My Life, para pemuda kudus ini juga mengajak semua orang untuk bisa menerima segala kelebihan dan kekurangan pada anak. Henry Agusta, melaporkan. Untuk net